Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sedulur Om Jon Ngaritan Dimanapun Panjenangan berada Salam Ngarit, Salam Mosek Esek, 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 dari Blitar Utara Oke tulur di kesempatan video kali ini Om Jon akan mereview Pedetan super Berjenis kelamin Batina yang baru berusia Sekitar 1 bulan tulur Nah dan kebetulan juga ini tulur Disini ini ada sapi indukan Dua ekor Dimana yang satu ini Yang ini bunting Tua ini dulur Dan yang ini kebetulan saat ini Ini mau Beranak ini dulur Semoga saja nanti kita bisa Melihat untuk proses Beranaknya dulur Karena disini ini sudah Mengeluarkan pelapelu ini dulur Ini merupakan Salah satu tanda Bahwa sapi ini akan Segera melahirkan Semoga saja nanti Kita tidak Ketinggalan Untuk bisa Mengambil Video Momen Ketika sapi ini Beranak dulur Sebagai Gambaran bagi para peternak Muda atau peternak pemula Yang baru Memelihara sapi betina Biar bisa melihat Untuk proses Beranak dari Sapi ini dulur Dan kebetulan disini Ini jenisnya betina Satu dulur Satu dua Tiga empat Lima Enam ini betina Dan ada satu dulur Dan disini Untuk Pedetan ini Merupakan kakak Dari sapi pedet Yang akan kita review Dulur Mari kita simak Untuk pedet Supernya dulu Iya dulur Dan saat ini Kita sudah berada Di kandang pemijahan Dari sapi Yang beranak dulur Ini Baru berusia Satu bulan Untuk pedetannya ini Berjenis Kelamin Betina Ini super sekali dulur Dan untuk Indukannya ini dulur Ini dulu Merupakan Sapi Kembar Ini dulur Dan kebetulan Dua-duanya Itu Berjenis Kelamin Betina Dan untuk Kembarannya Dari indukan Ini Sudah dijual Dulur Dan ini Disini Sudah beranak Sekitar Tiga Atau Empat Ini dulur Empat kali Ini dulur Ini sedang Dan disini Untuk Pedetannya ini Sangat luar biasa Ini dulur Ini berusia Satu bulan Lebih sedikit Ini dulur Nah ini Berjenis Simetal Plus Ini untuk Pedetannya Usianya Satu bulan Sangat istimewa Sangat istimewa Sekali Ini Nah ini Bagaimana Menurut dulur Apakah Pedetan Simetal Betina Usia Satu bulan Lebih sedikit Ini Mantul Dulur Menurut Tom John Ini merupakan Pedetan Super Mantul Ini dulur Untuk Kaki-kakinya Besar Posturnya Juga Panjang Ini dulur Dan ini Untuk indukannya Sekali-kaki Sangat istimewa Sekali Untuk pedetan Ini dulur Dan Untuk indukan Ini Kalau tidak Salah Disini Sudah Beranak Empat Kali Ini dulur Yang pertama Beranak Jantan Jenisnya Beligon Kemudian Yang Kedua Juga Jantan Beligon Kemudian Yang ketiga Itu Betina Kemudian Untuk Anak Yang keempat Ini Juga Betina Ini dulur Sangat Super Sekali Untuk Pedetan Ini dulur Untuk Tadi-tadinya Ini Posisi dari belakang Ini merupakan Peranakan Si Metal Plus Ini dulur Ini nanti Pasti Menjadi Indukan Yang super Mantul Ini Dulur Dan ini Indukannya Biar Berdiri Dulur Di kandang Di kandang sapi Sini Sistemnya Berding Dulur Biasanya Ketika Ketika Indukan Indukan Disini Melahirkan Anak Yang Melahirkan Pedet Petina Biasanya Akan Dipelihara Sendiri Untuk Dijadikan Indukan Di kandang Ini Telur Dan Jika Keluar Anaknya Jantan Biasanya Ketika Sudah Memulih Target Untuk Usia Dan Besarnya Biasanya Dijual Dan Kebetulan Untuk Induknya Dari Indukan Ini Juga Sudah Dijual Dulur Ini Dulu Merupakan Sapi Kembar Dan Untuk Kembarannya Juga Sudah Dijual Ditinggal Sapi Ini Dan Alhamdulillah Disini Mengeluarkan Pedetan Pedetan Super Untuk Induk 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 Dan Ini Kandang Ini Baru Saja Dibuat Ini Merupakan Kandang Untuk Pemijahan Nah Dan Ini Merupakan Bah Niti Ini Ini Juga Peternak Sapi Yang Cukup Lama Kita Bisa Ngobrol Atau Berbincang Dengan Bah Niti Dulur Ini Panut 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 Istimewa Ini Ini Memelihara Sapi Cukup Lama Ini 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 Panut Ini Panut Ini Sepuh berarti ini kita membawa rahasia membuatnya di sini saya, di sini benar-benar di sini jadi kalian yang melihatnya mendapatkan maka saya tidak ada perempuan, apabila saya sendiri terserah pelan-pelan di sini kalau saya tahu, saya tidak melihatnya apabila saya duluan saya dan saya lihat nih saya sendiri ke ini saya membuatnya saya dipanggil di sekolah ini Mbah Niti ini justru lebih aku pilihan presiden ini aku gede cacah ini cacah ini kasat nah ini dulur Mbah Niti ini merupakan sosok inspirasi juga buat kita dulur ini hobi kali indukan ini ini dari memelihara sapi ini bisa untuk menunjang kehidupan terutama sekolah untuk anak-anak Mbah ya ini ini juga sosok peternak sapi njisol yang super mantil ini dulur Mbah Niti dan semoga saja ini nanti kita tidak ketinggalan untuk melihat proses untuk sapi indukan ini beranak ini dulur ini rumahku pertama kali oke 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 dan apa ini mergong yang ngusapiin akhirnya sakit tidak mau rumah gedong yang akan membahagirin nah ini dulur menurut oke menurut konfirmasi dari Mbah Niti Mbah Niti dulu rumahnya itu hampir seperti kandang ini terbuat dari bambu istilahnya Mbah Niti katanya gede kajat tidak genap atau tidak genap dengan memelihara sapi dapat membesarkan anak-anaknya dan juga membuat rumah gedong ini dulur nah ini merupakan motivasi bagi para peternak muda dan para peternak pemula dulur nah mungkin cukup sekian video Om Jon Ngaritan pada kali ini bagi dulur-dulur yang belum subscribe channel Om Jon Ngaritan Om Jon mohon untuk subscribe karena subscribe itu gratis dan itu merupakan motivasi terbesar bagi Om Jon Ngaritan untuk terus menyajikan video-video yang berkaitan dengan sapi dulur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati